Hai Hebi Guys Kali ini kita akan membuat menu masakan sehari-hari Nasi bakar teri asin Pakainya teri asin medan yang bikin enak rasanya guys Ini gak perlu pakai lauk lain lagi Tinggal tambahin lelapan dan sambal terasi Hmm, pasti lahap makannya guys Kita mulai Bahan-bahan Nasi uduk Nasinya memakai nasi uduk ya guys Teri asin medan 200 gram Bawang merah 2 siung Bawang putih 2 siung Kabe merah keriting 2 buah Kabe rawit 2 buah Daun kemangi secukupnya Cara membuatnya Cara membuat nasi uduknya tidak ditampilkan disini Bawang putih diiris tipis-tipis Bawang merah diiris tipis-tipis Cabai rawit 2 buah Cabai rawit 2 buah Diiris tipis-tipis Cabai merah diiris tipis-tipis Tumis bawang merah Bawang putih dan cabai sampai matang dan harum Masukkan teri asin dan tumis sampai teri asinnya garing Tambahkan kaldu, gula, dan lada Aduk sampai merata Siapkan daun pisang untuk membungkus Isi dengan 1 porsi nasi uduk Taburkan tumisan teri asin diatasnya Dua sampai tiga sendok makan Tambahkan daun kemangi secukupnya Lipat dan bungkus daun pisangnya Lakar sampai daun pisangnya layu dan agak hangus agar menambah harum Kalau tidak ada panggangan bisa dipanggang di teflon Nasi bakar teri asin sudah selesai dan siap untuk dihidangkan Hmm, wanginya Benar-benar mantap Makanya pakai tangan saja guys Selamat mencoba Bila sudah mencoba, kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan Nantikan video-video Happy Day selanjutnya Terima kasih Halo, happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate Happy Day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Jangan lupa like dan share video ini